Kejadian, ada dua kejadian ini, mirip. Ini mungkin pernah saya sampaikan, tapi insya Allah semua lupa. Iya. Jadi, kejadian ini di Mamelaka Saudi Arabia. Ada seorang laki-laki, ayah, punya penyakit, apa namanya? Ginjal. Jadi ginjalnya itu harus dicangkok apa ya? Di transparasi ya, dikasih ginjal yang ini, karena ini sudah tidak berpunuh. Transparasi, iya, ginjalnya dimasukin. Atau dikasih ginjal yang ini karena sudah tidak aktif. Anaknya, subhanallah, anaknya itu lima. Laki-laki semuanya, kadar Allah. Anaknya lima laki-laki. Dan ayahnya ini adalah sebagai pemegang saham Toyota di Saudi Arabia. Kira-kira kebayang kayaannya gak ayah, Pak Tuhan. Kaya banget. Ayahnya. Anak-anaknya luar biasa juga. Punya sorung, punya ini, punya ini. Rata-rata semua Toyota dia menggang. Anaknya, si Saudi Arabia itu dia. Rumahnya di cendal. Bawa ke dokter, cek, ginjal terganggu. Ya harus tadi gitu. Apa namanya, Budi? Transparasi. Iya. Bukan transportasi ya? Iya bukan. Akhirnya harus di itulah gitu ya. Biar cepat dikasih. Harus dibegitukan. Ternyata Bunda, apa yang dikatakan? Kata dokter ini harus diginikan, harus di gitukan. Caranya bagaimana? Cara mendapatkan ginjal bisa gak dari mana? Donor. Ataupun mungkin, apa gak ngerti harus dipertiakan. Tapi yang jelas mengatakan kata-katanya, Anaknya dikasih tahu yang lima. Apa kata lima anak ini? Luar biasa. Kata anaknya mengatakan, Anak pertama, ambil ginjal saya satu. Anak yang kedua, jangan-jangan yang saya saja. Yang ketiga, enggak-enggak, saya saja. Berebut lima-limanya Bunda. Lima-limanya berebut. Sampai akhirnya ke pengadilan. Bayangin itu. Ke pengadilan minta agar ginjalnya yang diserahkan, Yang satu itu kepada ayahnya. Ke pengadilan. Bayangin itu. Akhirnya di pengadilan, rame, ribut. Kata pengadilan, Aduh, saya gak paham masalah ginian. Tapi yang paling paham itu dokter. Maka panggillah dokter. Lalu diceklah oleh dokter, Mana yang paling sehat, itulah yang akan diambil. Kalau dokter kan pakai ilmunya. Dicek-dicek up semua yang paling sehat, Ambilah anak yang paling sehat itu di antara lima nomor tiga. Itu nomor tiga, Gembiranya. Alhamdulillah. Saya yang diambil ginjalnya untuk ayah saya. Alhamdulillah, terima kasih. Yang empatnya, Mayun. Kenapa? Karena gak berhasil. Sampai akhirnya begitu, Yang anak nomor tiga ini siap untuk dioperasi, Untuk diambil. Anak pertamanya bilang, Dede, Ada tau gak sorung aku yang ditoif? Gede itu kan? Mau gak itu buat kamu deh semuanya? Sama isinya. Terus kenapa? Dengan satu syarat apa? Tukeran. Aku yang disitu. Aku yang disitu. Nomor tiga, Enggak, enggak, enggak. Ini buatku, ini buat ayah, ini buat ayah. Coba itu. Bisa bayangkan, Orang zaman sekarang, Birolwalidanya kayak begitu. Akhirnya, Anak nomor dua juga bilang, Anak nomor empat juga bilang, Nomor lima juga bilang, Merayunya. Tapi ke-keh nomor tiga mengatakan, Enggak, enggak, enggak. Ini adalah baptiku untuk orang tua. Masya Allah. Itu salah satu gambaran Birolwalidanya. Yang kedua juga sama. Itu sampai ke pengadilan. Kalau ini ibunya, Sakit. Sampai ibunya tidur rumah sakit, Akhirnya ibunya itu setelah di rumah sakit, Gak bisa apa-apa. Struk lah kira-kira kalau digambarnya. Lalu dia, Anaknya juga sama. Cuma ini anaknya tiga. Laki-laki. Iya. Laki-laki tiga, Lalu perempuannya ada berapa, Tapi yang berkuasa laki-laki, Anak perempuannya udah gak bisa berbuatan. Maksudnya apa? Yaudah lah, Kakak-kakaknya karena sudah tidak mungkin untuk apa? Beradu argumen dengan laki-laki yang nomor tiga ini. Begitu anak, Ibunya sakit. Itu subhanallah anak nomor tiga ini. Sama adik-adik perempuannya. Ini urusan abang ya. Kamu gak usah. Ijinkan nanti berbakti. Yaudah, Tukeran aja gantian. Ini disini, disini, Seminggu, seminggu. Enggak, enggak, enggak. Masing-masing itu anak pengen ibunya di rumahnya. Sampai pun ke pengadilan. Sampai melibatkan dokter. Akhirnya kata dokter gini, Ibu ini karena sudah mulai istilahnya apa? Karena sudah setruk atau capek, Harus terkena sinar matahari tiap pagi, Udaranya segar, Tempatnya bagus, Sepi tidak rame, Karena itu dicatat sama anak semua beli villa di toif. Untuk siapa? Untuk ibunya. Akhirnya begitu dicek, Semuanya masuk kriteria. Subhanallah, luar biasa. Bisa begitu tuh. Kenapa hormatnya kepada siapa? Orang tua. Jadi karena mereka tahu kenapa orang tua ada di sampingnya, Sebenarnya ada rizu Allah dekat dengannya. Ingat, Tidak akan pernah ada anak yang sengsara selagi masih bisa membahagiakan orang tuanya. Itu kalimat itu. Tidak akan pernah rizkinya set kalau masih orang tuanya masih bisa dibahagiakan oleh dirinya. Puntan bahasanya. Musibah apapun akan menjauh kalau seandainya. Puntan! Orang tua berada di sampingnya dan disayanginya. Ini ada beberapa ulama, Sampai menyampaikan dalam sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Allah memerintahkan malaikatul maut untuk turun ke bumi ini mencabut nyawa. Begitu siap untuk mengambil nyawanya, Balik lagi. Kenapa? Karena mau yang saya mau cabut nyawanya itu lagi nyuapin ibunya. Tidak melihat anak yang berbakti semua orang tuanya balik lagi. Kenapa? Karena lagi nyuapin ibunya. Tidak. Kenapa? Bukankah engkau suka terhadap yang bilwalidain? Subhanallah. Bahkan ini lebih mengejutkan lagi. Saya pernah sampaikan juga kalimat ini. Siapa sih yang paling sombong di muka bumi ini? Jawabannya siapa? Fir'aun. Yang ngakut apa tuh? Aku Tuhan. Anak rabbu kumul a'na. Gitu kan Fir'aun kan? Ibu bapak tau gak Fir'aun itu apa? Fir'aun ini yang ngakut Tuhan, Nabi Musa udah benci banget sama Fir'aun. Karena apa? Karena bencinya itu bukan. Ya pastinya bencinya bukan karena terhadap dirinya. Tapi syariat dimainkan oleh siapa? Oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa doa, Ya Rab ini hancurkan Fir'aun ini gak beres. Ya Rab hancurkan Fir'aun. Bunda tau jawaban yang terindah. Jawaban Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa setelah 40 tahun. Padahal seorang Nabi, termasuk daripada Kalimullah yang langsung bicara dengan Allah tanpa ada terjuman, tanpa ada Jibril, langsung dengan Allah, yang mengaminkan doa Nabi Musa, Nabi Harun. Yang mengaminkan doa Nabi Musa, siapa lagi? Nabi Yusha. Amin, amin. Tiga Nabi aminnya mundur. Mundur, mundur. Akhirnya setelah 40 tahun, tenggelamlah Fir'aun di laut. Rasulullah tanya sama Jibril. Jibril, kalau boleh tahu seorang Nabi Musa yang doanya makbul dan diterima luar biasa, tapi untuk Fir'aun, sampai Fir'aun itu ratusan tahun usianya, tersendah, sampai doa Nabi Yusha 40 tahun perlu waktunya, ada apa? Apa yang terjadi? Jawaban punten digambarkan oleh Jibril, Musa. Waktu berdoa sama Allah, minta agar dihancurkan Fir'aun sampai 40 tahun baru terkabulkan. Kenapa? Karena Allah menyukai satu perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Perbuatan apa? Fir'aun birrul walidain. Fir'aun hormat sama ibu bapanya. Fir'aun sayang sama ibu bapanya. Maka Allah tunggu Musa, ini anak berwakti sama orang tua. Tunggu Musa, ibu bapanya masih ada. Tunggu Musa, tunggu ibunya mati, bapanya mati, selesai, udah tuntas. Subhanallah. Fir'aun aja hormat sama orang tuanya. Nah kalau ada zaman sekarang, gak hormat sama orang tuanya, itu lebih, lebih awan daripada Fir'aun. Saya juga bingung ngomongnya apa ya. Lebih awan gitu ya. Lebih awan daripada Fir'aun. Ya Fir'aun aja, sayang sama orang tuanya. Yang sudah dikatakan sombong, yang sudah dikatakan ahli neraka, tapi ngeliat orang tuanya dia, sayangnya, cintanya luar biasa. Masa kita yang suka sholat, yang suka baca Quran, masa tidak bisa melakukan hal seperti itu? Lihat, kalaulah setiap sholat ini, sujud lebih banyak daripada yang lain. Iya kan? Coba, kalau satu rokaat sujudnya berapa kali? Kalau satu rokaat sujudnya berapa kali? Dua, rukunya berapa kali? Satu rokaat. Satu, namanya satu rokaat. Tapi, dua rokaat, empat sujudnya. Seakan-akan, sujud kepada Allah, sujud kepada Allah. Nah kalau sudah sujud kepada Allah, Anda buktikan dengan hormat kepada orang tua. Tidak minta sujud. Hormat. Kalau kepada Allah, fisiknya, yang paling bahagiakan, yang perlu berharga ini. Ditaruh di bawah. Kenapa? Yang kedua, setelah kepada Allah, sama orang tua ya. Kalau sholatnya keren, sholatnya bagus, belum bisa sama orang tua, ya enggak bisa. Bagaimana? وَقَطَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُوا وَبِلُوَ لِدَيْنِي إِحْسَانَا Akhlaknya itu luar biasa. Minimal cerminkan hasil ibadah kita itu dengan akhlak kepada siapa? Orang tua. Bagaimana ya? Ini fir'aun yang tidak pernah sujud kepada Allah, kok bisa begitu? Lah kita yang sering sujud, kok enggak bisa begitu? Itu dia. Makanya, مَقَنَا أُسِيكُمْ وَإِيَا نَفْسِ بِتَقْوَ اللَّهِ Mungkin, belum, belum sempurna kita berbakti kepada orang tua, tapi kita bisa. Ini adalah salah satu contoh bagaimana hormat kepada siapa tadi? Orang tua. Saya tidak mengambil zaman rosul, ini zaman siapa? Zaman kita, zaman ada yang dekat dengan kita. Tahun 2000-an saya mendapatkan kabar luar biasa. Anak yang berbakti sama orang tua. Waduh, kalau zaman-zaman dulu mah gendong orang tua itu biasa. Orang tua mau ke pasar itu gendongin itu biasa. Bahkan tawaf gendong orang tua itu biasa. Ada sahabat Rasulullah yang Masya Allah gendong orang tuanya, Allahu Akbar, dari Yaman ke Mekah gendong orang tua kayak apa itu? Habis itu haji, habis itu langsung ke Madinah, balik lagi ke Yaman, gendong orang tua itu seperti apa? Masya Allah. Dan pun kan, Rasulullah tidak pernah cemburu atas ibadah seseorang kecuali ibadah seseorang yang berbakti kepada orang tua. Seakan-akan mengatakan, Aku tidak pernah cemburu dengan ibadah yang kalian lakukan. Kecuali apabila ada anak yang ibadah dirulwalidait, itu yang membuat aku cemburu. Subhanallah. Kalau ada orang rajin tahajud, Rasulullah tidak cemburu kepadanya. Orang rajin baca orang, tidak cemburu. Tapi begitu ada orang yang dapat membahagiakan orang tuanya, Rasulullah cemburu kepadanya. Dan saya pernah sampaikan berulang-ulang, bahkan dalam satu sejarah putuh Mekah yang kemarin saya gambarkan, di Rumil hari Kamis yang dua minggu yang lalu. Ini perlu saya sampaikan sekali lagi. Saat Rasulullah mau mengambil kota Mekah itu kan, kota Mekah mau diambil Rasulullah. Kota Mekah yang mengusir Rasulullah. Kota Mekah orang-orang yang menghina Rasulullah, memerangi Rasulullah. Rasulullah masuk kota Mekah. Puluhan ribu pasukan. Jadi Rasulullah dengan untanya, puluhan ribu di belakang Rasulullah, jalan dengan gagahnya, mau menuju kota Mekah. Tiba-tiba sedang berjalan menuju kota Mekah, Subhanallah ada seorang wanita, hampir 100 tahun usianya, matanya sudah tidak melalui jelas. Dia tiba-tiba membawa tongkat dan menghentikan, Kif Anta. Suaranya pun sudah tidak nyaring lagi, cuma terasa bahwa yang diucapkannya itu, Kif Anta, berhenti kamu. Rasulullah mengatakan, siap, saya akan berhenti. Kenapa engkau menghentikan aku? Dia tanya mengatakan, kamu Muhammad dari Qureshi? Kamu Muhammad dari Qureshi? Iya, aku Muhammad dari Qureshi. Siapa anda? Ibu tahu siapa menghentikannya? Itu adalah ibu susuknya yang tidak berjumpa selama kira-kira 60 tahun. Tidak jumpa. Siapa kamu? Sambil nunjuk. Ana, kamu enggak tahu aku? Siapa anda bunda? Ana, halimatu sadia. Aku halimatu sadia. Begitu menyebut halimatu sadia yang menyusuinya, langsung Rasulullah loncat dari untanya. Meluk dan dikatakan, ummi, ummi, ummi. Masya Allah. Padahal saat itu ingin menguasai kota Mekah, 10 ribu pasukan di belakangnya, hanya dihentikan oleh seorang wanita. Yang dikatakan itu adalah ibu angkatnya, ibu susunya. Umi, ummi, ummi. Ibu bisa bayangkan kalau yang hadir di situ adalah Aminah. Yang mengandungnya. Subhanallah. Rasulullah menggelar sejadahnya, ataupun sorbannya, digelarkan dan mengatakan, duduklah ibu, duduklah ibu. Sambil dipandangnya, menghentikan ribuan pasukan di belakangnya. Kenapa? Ini ibu. Subhanallah. Dikatakan, halas taslami ya umma, engkau tidak islamu ya ibuku. Bimbing aku Muhammad. Dibimbing. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna ka Muhammadur Rasulullah. Ini tugas berat apa yang kita lakukan di dunia ini, sehingga punten, tidak bisa menghentikan langkah kita, padahal orang tua yang menghentikannya. Rasulullah itu mau putus Mekah loh. Mau mengambil, memerdekakan Mekah. 10.000 pasukan. Tapi dengan seorang wanita berhenti, kadang-kadang kita mau ke kantor aja, dipanggil orang tua, mah gak bisa meeting. Itu orang tua lah. Maaf pak, gak bisa. Mau ketemu temen. Lahawla walakua ta'ilabillah. Gak bisa ini saya mau reunian. Orang tua, Rasulullah mau megang kota Mekah berhenti. Ini dimana akhlak kita dengan akhlak Rasul itu? Jauh, jauh, jauh. Makanya, berapa kali kalau kita bayangkan, berapa kali orang tua, cek-cek, bayangkan dalam wajah kita, atau dalam benak kita, berapa kali orang tua kita meneteskan, air matanya karena tingkah laku kita. Pernah itu? Pernah. Berapa kali orang tua kita resah karena perilaku kita. Pernah itu? Pernah. Siap-siap anak kita melakukan hal itu. Kalau kita belum tobat hari ini. Tobat, amin. Ya Allah, saya tobat, ya Allah. Pernah itu atau lain-laku kita mengandungi. Saya tobat. Terima kasih telah menonton